Halo pemirsa jangan lupa subscribe youtube channel ofisial AINews dan nyalakan loncengnya. Karena tidak menjaga meja biliar, dua kakak beradik yang masih di bawah umur di Payakumbu, Sumatera Barat dianiaya ayah kandungnya. Kasus penganiayaan itu terungkap setelah sang ibu melaporkan pelaku ke polisi. Dua bocah warga si tujuh kabupaten 50 kota Sumatera Barat jadi korban kekerasan ayahnya hanya karena tidak menjaga meja biliar. Saat melapor ke Mapol Respayakumbu, Sumatera Barat, bersama saudaranya bocah yang masih berusia 10 dan 15 tahun bersaksi di amuk ayahnya karena meninggalkan meja biliar untuk mengambil buku pelajaran di kamar. Pelaku lepas kendali dan mengamuk ke kedua anaknya. Bahkan istrinya yang hendak membela anak juga ikut di amuk. Kasus ini terungkap setelah pelaku ditangkap polisi karena kasus narkoba. Istrinya sendiri melaporkan tersangka karena tersangka ini kerap emosi kepada kedua orang anaknya dengan memukulkan tali tambang kepada anaknya. Dengan alasan tidak mau menunggu usaha biliar yang ada di rumahnya. Kemudian kita cocokkan dengan keterangan ibu korban bahwa tersangka ini sering mengkonsumsi narkoba. Sangat emosi dengan polon narkoba. Kemudian melaporkan emosinya kepada anak-anaknya. Kini tersangka terancam pasal berlapis yakni kekerasan dalam rumah tangga dan kasus narkotika.